Intro Pemirsa MNC News, sore ini saya berada di Elbrick Skate Park di kawasan Cipinang, Jakarta Timur. Sambil nunggu puasa, biasanya kalian ngapain aja sih? Nah, kalau di sini, sambil ngabuburit para pecinta skateboard, mereka bermain dan juga berkumpul. Seru banget kan? Untuk tahu lebih lanjut, yuk ikuti saya! Intro Mas Vicky, apa kabar? Hai, mau nanya-nanya dong, kalau misalnya main skateboard sambil ngabuburit, aus nggak sih nunggu puasa gitu? Aus sih sebenarnya, cuman ya ditahan aja. Namanya lagi puasa kan? Udah sejak kapan sih main di sini? Main di sini kurang lebih udah ada sekitar 2 tahun ya, Kak. Kalau gabung dengan komunitas sendiri, itu sejak kapan? Dan terus ada dari mana aja sih biasanya orang-orangnya? Kalau gabung sama komunitas sih nggak, semuanya kita skateboard satu, nggak ada komunitas-komunitasan gitu ya, cuman ada naungannya gitu aja. Nah, kalau main di tempat ini sendiri, ini kan lumayan baru, itu sejak kapan? Terus sebelum di sini tuh di mana sih? Sebelum di sini pernah main di Pasar Rebuk, di Kalijodo, pinggir Jalan Sudirman gitu. Oh, lumayan aus sih, cuman nggak terasa kok. Dari awal Elbricks buka, saya udah main di sini, kira-kira setahun yang lalu. Oh, dari mananya? Kadang dari daerah juga suka main di sini. Biasanya kita di skatepark-skatepark di daerah Jakarta juga main, kadang kita juga suka check spot di strip juga. Main skateboard itu seru karena kayak saat kita berusaha ngulik untuk dapetin trik, pas kita udah dapetin itu kayak beda aja kepuasannya dapetnya gitu. Ya, biasanya sih kalau kita main menjelang buka ya sama temen-temen, jadi kayak jam 4, setengah 5. Jadi biar lebih deket buat buka, jadi pas udah capek banget, nggak lama langsung buka. Skateboard udah hampir 2 tahun lah di sini main. Sebenernya sih kalau dari skateboard tuh karena ini kan nggak pake tali, nggak pake lem, tapi bisa lompat. Itu sih yang bikin skateboard tuh unik. Jadi kadang kalau orang ngeliat, kok skateboardnya sama apa-apanya bisa nempel ya? Ternyata pas dia coba nggak bisa. Nah, itu yang selalu bikin skateboard lebih menarik. Ada dari Jakarta Skateboarding, ada dari Bekasi, terus juga ada yang dari Cruise. Jadi rumayan banyak kalau di skatepark kayak gini. Sebenernya sih kita pindah-pindah sih, biasa main di Pasar Rebo, di Flyover Pasar Rebo ada skatepark juga. Kita main di Kemang, ada Twilight Skatepark, sama main di Sudirman, di pinggir jalan gitu. Kesulitannya sebenernya sih karena ini olahraga ekstrim ya, jadi emang kita butuh banget pemanasan, terus juga harus bener-bener yang fokus juga mainnya. Karena sedikit aja salah, ini bisa bahaya sih mainnya. Selain para skateboarder, ada juga nih mereka yang emang sengaja ngabugurit di sini. Kita samperin yuk! Lumayan capek sih, tapi gimana kita ngatur nafasnya kan misalnya, kalau lagi ngatrik gitu kan harus bisa ngatur nafasnya. Jadi di bawah van aja, selalu ngabugurit. Serikanya di sini, karena lebih nyaman juga, terus banyak banget mainannya kalau di sini, obstaclenya banyak. Nah, biasanya bisa di Sudirman juga di pinggir jalanan gitu, kita ngabugurit di pinggir jalanan, ya kan emang boleh gitu kan. Paling aktivitas lainnya, ngobrol sama teman-teman tetap di area skatepark gitu sih. Capek sih sebetulnya, tapi enaknya kan abis ini cari, kita pilih jam yang memang deket-deket sama buka puasa. Jadi setelah capek-capek yang langsung buka puasa. Dulu itu sebelum pandemi itu ada di pintu 3 GBK, tapi semenjak mulai pandemi itu kita udah pindah ke skatepark rata-rata, jadi kepecah gitu lah. Sama teman-teman komunitas quad skate, biasanya kita buka puasa bareng. Kadang buka puasa bareng ya cuma duduk ngobrol-ngobrol aja sih, ngomongin tentang komunitas aja, ngomongin sepatu roda, main trik-trik kayak gitu. Tapi selebihnya lebih banyak buka puasa sambil main. Ternyata ada banyak cara ya masyarakat Jakarta ngabuburit, tapi ingat tetap terapkan 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak ngabuburit dimanapun. Dari Jakarta, Nadia Raisa, Yudi Rizaldi, dan di Bernardi, I News Paporka.